Hai teman-teman, aku mau tunjukin ke kalian resep membuat es bongko pandan khas Pontianak Yang pertama langsung tuang tepung hunkuenya, kemudian gula dan garam Dan masukkan juga santannya Aduk-aduk sampai rata, ini tepungnya bergerindil, aduk-aduk aja terus Kemudian aku bakal siapin jus pandan suji dengan air sebanyak 50 ml Kemudian aku saring semua ya teman-teman Hasil saringannya langsung masukin ke tepung hunkue dan santan tadi Aduk-aduk sampai rata, sampai gerindilnya udah hampir habis Seperti ini, aduk-aduk terus Sisa yang bergerindil aku saring aja nih teman-teman Kemudian langsung ya kita masak di atas kompor dengan api sedang Dari mulai adonannya dingin, ini aduk-aduk terus Karena nanti bakalan mengental Aduk-aduk terus Jangan berhenti sampai teksturnya mengental dan meletup-letup Nah ini teksturnya udah mulai mengental Cepet banget prosesnya Mengental dan meletup-letup Baru boleh matikan kompornya Kemudian kita taruh di cetakan Aku pakai cetakan ini Taruh semua adonannya Kemudian didinginkan terlebih dahulu Sampai bongkonya set Lanjut bikin gula merahnya Campurkan semua bahan untuk gula merahnya Kemudian panaskan Semuanya sampai mendidih Sampai gula merahnya mencair Setelah gula merahnya nanti mencair Dan airnya udah mendidih Jangan lupa untuk disaring Untuk pisahin daun pandannya Setelah ini lanjut Buat santannya Ini aku udah masukin Santan, garam, dan daun pandan ya teman-teman Ini bongkonya udah set Udah siap untuk aku potong Kotak-kotak kecil-kecil Untuk ukuran bongkonya Untuk memotongnya Sesuai selera ya Langsung masukin es batu nih teman-teman Setelah es batu Taruh bongkonya di atasnya Lanjut Tuang gula merahnya Takarannya bebas Sesuai selera teman-teman Setelah itu Baru masukin Santannya Nah udah jadi nih teman-teman Gampang banget kan Buat kalian yang udah Nonton Selamat mencoba Kalian pasti bisa Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa